Jalan Poros Melirada sepanjang 10 km yang melintasi beberapa dusun di Kecamatan Bayi Bunta, Kabupaten Luwu Utara mengalami kerusakan parah pasca banjir bandang kurang lebih 4 tahun lalu, tepatnya pada 13 Juli 2020. Hingga saat ini pemerintah belum menunjukkan perhatian serius untuk memperbaiki jalan dan membangun akses pendukung. Kondisi jalan yang rusak parah menyulitkan warga sulit untuk melintas, baik dengan kendaraan roda 4 maupun roda 2. Beberapa pengendara bahkan harus turun dari kendaraan dan menyingkirkan batu besar yang menutupi badan jalan. Salah seorang warga dusun Petambua Desa Radha mengaku sering mengalami kerusakan motor dan terjatuh saat melewati jalan ini. Karena jalan ini selalu motor kami rusak Pak. Kami jalan berusaha pergi mengojek. Kasian Pak, biasa kami jatuh dari motor. Sementara warga lainnya mengaku kerap merasakan sakit di bagian perut saat melintasi jalan ini. Ia berharap pemerintah dapat segera melakukan perbaikan. Saya berharap supaya perbaikan jalan ini segera diupayaan oleh pemerintah agar supaya kami sebagai pebisnis penjual-penjual beras disini bisa, usaha kami bisa berjalan dengan lancar. Ya apalagi kan seorang wanita atau melewati jalan seperti ini. Kadang perut kami terasa sakit Pak kalau jalan, melewati naik motor, melewati jalan seperti ini. Ya jadikan mohon kepada pemerintah supaya jalan ini bisa diperbaiki dengan baik. Kondisi jalan makin diperparah dengan buruknya sistem drenase di kawasan ini. Setiap hujan deras, jalan ini berubah menjadi aliran sungai dadakan yang semakin menggerus aspal hingga hanya tersisa sebagian. Ratusan kepala keluarga di desa Meli dan Rada sangat berharap kepada pemerintah agar drenase dan jalan di desa mereka segera dibenahi. Mengingat daerah ini merupakan kawasan wisata yang ramai dikunjungi masyarakat serta menjadi sentra penghasil kelapa sawit di Luwu Utara. Muhammad Alia mengabarkan dari Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.